Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji berserta syukur Mari kita bersama-sama Kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tidak lupa salawat peserta salam Kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Tidak lupa kepada para keluarganya Para sohabatnya dan mudah-mudahan Sampai kepada kita selaku umatnya Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah pada hari ini Kita bisa bertemu pada pembelajaran Yang pertama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Judi Pekerti Atau mata pelajaran PAI Di kelas 4 SD Amalia Sebelumnya ananda soli dan soliha Bagaimana kabarnya kalian semua Mudah-mudahan ananda soli dan soliha Berada dalam kesehatan Tetap Bapak berkesan Di rumah jaga kesehatan Menerapkan protokol kesehatan Jangan lupa berdoa Jangan lupa beribadah Jangan lupa solat 5 waktu Tidak melawan orang tua Serta kita selalu berdoa kepada Allah Agar kita semua selalu diberikan Kesehatan oleh Allah SWT Baik ananda soli dan soliha Insya Allah pada kesempatan Hari ini pada hari Senin Tanggal 26 Juli 2021 Kita akan mempelajari Tentang pelajaran satu Yang akan membahas tentang Membaca surah Al-Falaf dan surah Al-Fil Maka dari itu Silahkan ananda soli dan soliha Menyimak dengan khusyuh Menyimak dengan tertib Dan mudah-mudahan Ilmu yang Bapak berikan Bisa bermanfaat Untuk ananda soli dan soliha Semuanya Selamat menyimak Baik ananda Ananda yang soli dan soliha Dari kelas 4A 4T 4C Dan 4T Insya Allah pada pelajaran satu Di mata pelajaran PA ini Kita akan mempelajari Tentang membaca surah Al-Falaf dan Al-Fil Seperti itu Alhamdulillah Tadi Bapak sudah bertanya Yang hafal surah Al-Falaf Silahkan angkat tangannya Sekali lagi Yang hafal surah Al-Falaf Dan yang sudah hafal surah Al-Fil Di angkat tangannya Hafal surah Al-Fil Alhamdulillah Ya seperti itu Baik ananda yang soli dan soliha Yang pertama Bapak akan mencontohkan Cara membaca yang benar Secara tartil Surah Al-Falaf dan Al-Fil Seperti itu Silahkan didengarkan terlebih dahulu Sekarang surah Al-Falaf A'udzubillah Minashaytanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wa'la'uzu bi-rabbil falakqa Min syarri maa khalakqa Wa min syarri ghasikin iza waqab Wa min syar'in laffatifil uqad Wa min syar'i hasidin izah hasad Sodaqallahul azim Nah anda yang suri dan suriha Surat al-falak ini terdiri dari 5 ayat Yang dimana surat al-falak diturunkan di kota Mekah Dan surat al-falak diambil dari ayat pertama yaitu al-falak Arti dari surat al-falak adalah menguasai waktu subuh Dan surat al-falak ini menjelaskan tentang orang-orang yang memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala kejahatan malam, kejahatan tukang sidir, dan kejahatan orang-orang yang jengki Nah anak-anak soli dan soliha kita harus tahu bahwa kejahatan itu muncul biasanya di malam hari Maka dari itu ketika kita ingin memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di malam hari tindaknya kita membaca surah al-falak ini Dan mudah-mudahan dengan membaca surah al-falak ini Kita pun terhindar dari orang-orang zolim Serta terhindar dari kejahatan orang-orang yang menggunakan sihir Baik itu tentang surah al-falak Yang kedua materinya yaitu surah al-fil Bapak akan mencontohkan dulu cara membaca surah al-fil A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil til Alam yaja'al kaidahum fi tablil Wa arasala alaihim tayuran ababil Tarumihim dihijaratin milasijil Faja'alahum ka'asfin makkul Saudakum Allahul azim Tentang surah al-fil Surah al-fil terdiri dari lima ayat Yang dimana surah al-fil digolongkan sebagai surat makiyah Atau surah yang diturunkan di kota Mekah Surah al-fil menceritakan tentang gajah Atau artinya al-fil adalah gajah Yang dimana pada zaman dahulu menceritakan Tentang raja yang sangat zulim Yang disebut dengan raja abroha Akan menghancurkan ka'bah Tetapi Allah berkandang Raja abroha yang akan menghancurkan ka'bah Di apa? Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berupa burung ababil dari syurga Sehingga raja abroha bersama Para tentara gajah Semuanya binasa Ada yang mundur, ada yang binasa Seperti itu Jadi ka'bah pun tidak jadi dihancurkan Nah, terkait dengan peristiwa itu Maka Allah pun mengabadikan dalam al-fil Dalam surah al-fil ini Seperti itu Baik, anak-anak nanti silahkan baca surah al-fil Sampai halaman 8 Dibaca nanti surah al-falak dan al-filnya Dikarisbawahi pokok yang pentingnya Serta nanti kalian mengisi latihan soal pelajaran Halaman 8 sampai halaman 9 Bagian A sampai bagian C Seperti itu Baik, Pak Yusuf tadi sudah mencontohkan Cara membaca surah al-falak dan al-fil Sekarang Pak Yusuf pengen mendengarkan Silahkan siapa yang berani untuk membaca surah al-fil Ya, nanti Pak Yusuf akan beri nilai tambahan Silahkan siapa yang berani untuk membaca surah al-fil Dinyalakan suaranya Aku, Pak Ulfah Ya, silahkan Ulfah Ulfah dulu ya Silahkan Ulfah Ulfah silahkan baca surah al-fil Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi'l Alam yaja'al kaidahum fi tadali'l Alam wa'ar Wa'ar salam wa'ar salam wa'ar salam alayhim tairan ababi'a Dsharmihim di hijaratim min sijil Fa'ala hum ka'atbim ma'kul Sodakourage al-azim Alhamdulillah Allahumma rahmabial U' comma Ulfah dari kelas berapa? 4D 4D baik Terima kasih Silahkan Otman Otman silahkan Baca surat alfalak Otman Laki-laki perwakilan untuk membaca Surat alfalak Otman silahkan Otman siap Membaca surat alfalak Nyalakan suaranya Otman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kul'a'udzubbirrabbilfalak Minsyatilmaholak Syarimaholak Wamin syari'l Izzawakob Wamin syari'l Nafasatifil Omkot Wamin syari'l Izzahasad Syari'l 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 Kelas 4C Ya Otman Kelas 4C Terima kasih ya Kepada Wulfah dan Otman Kelas Otman Kelas 4C Dan Otman Kelas 4C Assalamualaikum Pak Ya Waalaikumsalam Nah Anak-anak Ada catatan Dari Bapak Yang pertama Jika membaca Surah Alfil Dan Alfalan Tidak ada Yang Bernafas Di tengah ayat Seperti itu Ya Jangan sampai kalian Bernafas di tengah ayat Alam Tar Contoh Alam Surah Alfalak Ya Seperti itu Nanti Di lain kesempatan Bapak akan tes Hafalan Surah Alfalak Dan Surah Alfil Berkaitu Baik Ananda Yang Soli dan Soliha Sampai Disini Alhamdulillah Untuk materi Kita Telah Selesai Tentang materi Surah Alfalak Dan materi Tentang Surah Alfil Ya Selanjutnya Bapak akan Umumkan Setelah ini Kalian Mengisi Pelajaran Latihan soal Pelajaran Satu Ya Halaman Delapan Sampai Halaman Sembilan Bagian A Sampai Bagian C Setelah itu Difotokan Dan Dikirim Ke grup PAI Dengan Menuliskan Nama Dan Telasnya Masing Masing Seperti itu Ya Jika sudah Mengerjakan Latihan Soal Nanti Kalian Mengisi Absensi Ya Nanti Pak Yusuf Akan Kirim Absensinya Nah Di dalam Absensi Ada Ringkasan Ataupun Rangkuman Yang dimana Silahkan Nanti Kalian Tulis Rangkuman Materi Dari Pelajaran Satu ini Tentang Surah Al-Qalab Dan Surah Al-Qiyo Seperti itu Alhamdulillah Ananda Yang Solih Dan Solihah Dikarenakan Waktunya Terbatas Marilah Kita tutup Pembelajaran Kita Pagi Hari Ini Dengan Membaca Hamdalah Bersama Sama Alhamdulillah Hirobil Alamin Bagi Ananda Solihah Yang Ingin Bertanya Yang Ingin Bertanya Silahkan Nanti Di Grup Ya Dan Kalian Tidak Boleh Keluar Grup Selama Satu Tahun Kedepan Karena Grup PA Itu Sikap Permanen Seperti Itu Baik Ananda Solihah Itu Saja Yang Bisa Bapak Sampaikan Mohon Maaf Atas Kekurangan Kekhilapan Dan Kealfaannya Mudah-mudahan Kita Semua Senantiasa Berada Dalam Kesehatan Dan Tetap Kita Semua Ada Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bapak Berpesan Jangan Lupa Kalian Di Rumah Untuk Senantiasa Berdoa Beribadah Membaca Al-Quran Solat Wajib Lima Waktu Tidak Ada Yang Melawan Orang Tua Tidak Ada Yang Berkata Kotor Tidak Ada Yang Berkata Kasar Dan Tetap Jaga Protokol Kesehatan Agar Kita Senantiasa Diberikan Kesehatan Oleh Oleh Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Sekian Dari Bapak Wallah Yakulul Hak Wah Wah Yah Disabil Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum